Selamat bertemu kembali para hasil soal sekalian. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara masuk Google Classroom beserta manfaat dari fitur-fitur di dalamnya. Kita mulai saja. Pertama adalah buka di Play Store, di layar monitor kamu. Kemudian cari Google Classroom. Kemudian download. Buka Google Classroom. Lalu klik mulai. Setelah itu pilih email yang akan kamu pakai untuk masuk ke Google Classroom. Lalu ikuti tanda panah bawah. Setelah itu masukkan kode mata pelajaran. Yang dikirim oleh wali kelas kamu di grup WA Classroom. Nah, ini sudah muncul beberapa fitur di Google Classroom. Di forum ini kita bisa melihat tugas atau materi atau absensi maupun link test. Coba kita perhatikan tuh. Ada banyak materi, tugas, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya kamu bisa lihat klik absen. Nah, kemudian klik hadir. Kemudian klik serahkan. Dan klik kirim. Kemudian kita lihat contoh lain. Selain absen, misalnya klik materi. Kita pilih materi sekitar proklamasi kemerdekaan. Di situ ada PTT dan ada video. Saya coba klik PTT sekitar proklamasi kemerdekaan. Oke. Selanjutnya kita lihat fitur tugas. Misalnya klik tugas 4. Kita lihat-lihat soalnya apa. Kemudian lihat paling bawah. Itu ada menjawab caranya yaitu ketik di bawah kalimat ketik jawaban Anda. Misalnya itu ada nomor 1. Nah, kamu ngetik apa aja jawabannya. Kalau udah selesai, klik serahkan dan klik kirim. Kemudian di sini ada cara menyerahkan tugas atau jawaban. Misalnya tugas itu berupa PDF atau berupa foto atau berupa file lainnya, bisa. Yaitu caranya buka tugas, baca soal, seperti yang tadi, kemudian lihat bawah, klik tambahan tugas, kemudian muncul tugas Anda, kemudian klik tambahan tugas lagi, kemudian muncul beberapa fitur pilihan cara menyerahkan tugas, atau cara meng-upload tugas, bisa berupa upload foto, upload file, atau yang lainnya. Contoh di sini adalah bagaimana cara meng-upload foto. Pilih foto yang mau dikirim, tunggu sebentar, setelah muncul foto, klik serahkan, kemudian klik serahkan lagi. Kemudian terakhir, kalau mau melihat nilai apabila sudah dikoreksi oleh guru dan diserahkan oleh guru, lihat saja tanda panah bawah, nanti di situ akan muncul nilainya. Terima kasih.